Pakar virus, dokter, tadi yang saya katakan benarkah virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam? Asumsi bahwa dia bisa bertahan di udara dan ngambang-ngambang di mana-mana selama 3 jam, itu sama sekali salah. Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri, jadi banyak. Kalau di luar dia tidak bisa, tapi dia perlu media. Nah medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu saja 1-1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal, kenapa kita harus memberi jarak. Kenapa? Kontak dekat ya? Iya. Supaya kalau misalnya ada yang sakit, terus kemudian bersin, tidak nular ke orang yang di dekatnya. Oke. Kan gitu. Nah yang lain lagi, kalau kita mau supaya lebih aman lagi, nah yang sakit ya sebaiknya tidak usah main-main keluar. Di rumah saja, terus minum vitamin, disehatkan, nanti kalau sudah sembuh baru keluar. Kenapa? Supaya bisa meningkatkan kekebalannya di rumah dan juga tidak membahayakan orang lain. Baik. Soal penularan virus ini, itu apa saja yang bisa ditularkan dalam arti? Apakah kita ketika kena virus di tangan lalu memegang mata, hidung atau rambut begitu dok? Nah sekali lagi, virus selalu butuh media untuk bertahan hidup. Semakin dingin, semakin basah, semakin gelap, dia bisa bertahan hidup semakin lama. Di droplet, itu basah. Nah, kalau misalnya, katakanlah saya ada di dekat sini, kemudian saya bersin misalnya. Oke. Saya bersin. Saya bersin, nah droplet yang ada di situ, kalau misalnya nanti kena di baju, nah dia akan bertahan juga di baju. Lama. 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 Lama, terus pada saat kita buka baju, terus nanti kena hidung kita, ya akan masuk ke dalam. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan di situ, tergantung kondisi lingkungan. Oke. Semakin terang, semakin kering, semakin panas, dia juga tidak akan bisa bertahan hidup lama. Jadi sebenarnya, virus ini punya kelemahan banyak sekali. Jadi, dia hanya bisa bertahan di droplet. Kalau misalnya ada yang bilang, misalnya, kan yang, kalau misalnya dia ditaruh di meja yang dingin gitu, bertahan sembilan hari. Oke. Ada, ada hoax seperti itu. Itu hoax ya, dok? Menurut saya hoax. Kenapa? Nah, kalau dia hanya bisa bertahan di dalam droplet. Di dalam droplet itu, kalau misalnya dia kondisinya tidak sesuai dengan dia dan terjadi penguapan, kan jadi kering, dia tidak bisa bertahan lama. Jadi, droplet ini sesuatu yang cair begitu ya, dok? Cair, iya. Itu loh, apa? Lendir, lendir ya? Tetesan itu, tetesan lendir atau cairan yang ada di situ. Dan, kalau misalnya kita bersin di satu lokasi, atau di meja misalnya, kemudian kita langsung dibersihkan dengan desinfektan, dibersihkan dengan sabun, dibersihkan dengan pembersih lantai atau apa, itu dilap gitu, dalam waktu tiga menit, sudah hancur. Jadi, virus ini gampang hancur dengan pelarut lemak, dengan sabun, dengan deterjen, dan macam-macam, termasuk kalau nempel di baju kita, terus langsung masukin mesin cuci, itu virusnya hancur. Kelemahannya seperti itu. Nah, kelebihannya, nyebarnya cepat. Jadi, sebenarnya kita bisa tahu kelemahan dan kekuatan virusnya dengan jelas, supaya kita bisa ngatasi. Kita harus tahu dulu, kalau kita mau bertempur, kita kan harus tahu dulu musuhnya. Kalau kita tidak tahu musuh kita apa, yang terjadi apa, kita cuma ketakutan saja. Wah, nanti kena, saya sekarang kena, besok mati, ya enggak lah. Kalau dari segi virusnya, atau faktor dia bisa tubuh, apakah benda yang dia hinggapi, itu mempengaruhi juga si virus ini bertahan hidup, itu seperti di plastik, berbeda dengan di kayu, mungkin? Iya, semakin dingin dia bisa bertahan hidup semakin lama. Tapi, permasalahannya di sini adalah bukan seberapa lama dia bisa ada di situ, seberapa ingin kita dia hidup. Seberapa kita ingin supaya virus itu tetap hidup. Kalau kita ingin virus itu cepat mati supaya enggak nular, ya kalau misalnya kita tahu mejanya kotor, ya dibersihin saja. Disemprot, dibersihin. Ada yang bersihin misalnya, ya cepat-cepat disemprot, dibersihin. Semakin kita diamkan paparan virus yang ada di situ, ya dia akan bertahan semakin lama. Tapi kalau misalnya kita bisa punya kesadaran sendiri untuk mulai dengan pola hidup bersih, setiap ada sebaran di situ, ya kita semprot bersih. Simple kok itu, enggak terlalu sulit, cuma diusap saja. Seperti itu, nah maka kita akan sangat membantu untuk mengurangi sebaran virus. Baik, itu juga berlaku untuk batuk begitu ya dok ya? Iya, betul. Dan kalau tetap matang enggak mungkin ya dok ya? Sama sekali tidak mungkin. Apalagi hanya pikiran. Kalau tak matang enggak jatuhnya ke hati ya dok ya? Baik, soal bagaimana dampak negatif dari virus ini, apa dampak yang paling buruk bisa dihasilkan dari virus ini dok? Jadi kita akan kembali lagi ke sifat virus. Virus ini pertama, cepat menyebar, jadi dia akan sangat mudah beradaptasi, bisa menempel di saluran pernafasan manusia. Yang kedua, fatality ratenya tidak besar. Ini kita bisa lihat dari hasil statistik dimanapun di seluruh dunia, bahwa masih selalu akan ada 97% orang yang recovery. Jadi kalau dari 100% populasi ada 3% yang masuk ke fatality rate, dan 97% itu dia bisa pulih dan juga bisa masih tetap sehat. Ini yang terjadi di pasien nomor 123. Ingat toh waktu di Depok itu, jadi tanggal 29 Februari dinyatakan positif. Bener toh? Terus dirawat di rumah sakit selama 16 hari. Dan kemarin mereka semua pulang dalam kondisi sehat dan berubah jadi negatif. Berarti apa? Status positif terinfeksi ini bukan status yang tetap. Seperti misalnya, oh saya kena, sekarang saya positif. Sampai satu tahun ke depan saya tetap positif. Tidak, itu akan berubah seiring dengan peningkatan kekebalan tubuh. Jadi kalau hari pertama, saya terinfeksi, saya akan positif. Hari ke-7, saya masih tetap positif. Tapi nanti di hari ke-10, pada saat antibody saya mulai naik di 7 hari pasca infeksi, di hari ke-10, antibody-nya banyak, kita akan berubah jadi negatif. Puncak produksi antibody ada di hari ke-14. Sehingga di hari ke-14, dia akan habis semua virusnya, dinetralkan oleh antibody. Itu yang terjadi pada pasien nomor 1, 2, 3. Jadi supaya kita bisa menginduksi pikiran-pikiran positif dan optimistik yang ada di rakyat, kita harus belajar juga melihat kok ada pasien nomor 1, 2, 3 sembuh. Ini kan sudah ada buktinya. Menariknya tadi juga sempat di program di tayangan kita begitu pasien 0, 3 ini ternyata tidak ada gejala yang terlalu parah. Hanya batuk sedikit saja. Dan treatmentnya pun hanya diberikan vitamin dan juga obat batuk oleh dokter. Betul sekali. Nah, kenapa virus ini bisa tidak semua orang terkena paru-paru dok? Nah, jadi kalau kita mau melihat keganasan virusnya, itu kita jangan melihat ke, kita harus kembali ke struktur virusnya ya. Struktur virusnya lagi, sifat virusnya. Virus ini bentuknya tetap dia akan menyerang ke semua manusia. Oke. Dia tidak berubah. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah di manusianya. Ada manusia yang sehat, yang memiliki saluran pernafasan yang sehat, sehingga pada saat terinfeksi, yang akan keluar adalah batuk, ya kan? Kemudian nanti bersin, pilek, kemudian dia demam. Sampai paling 5 hari. Dan kemudian di hari ke-7 dia akan mengalami recovery. Dan di hari ke-14 dia full sembuh, persis seperti pasien nomor 1, 2, 3. Tapi untuk orang-orang yang berada di dalam grup dengan resiko tinggi, misalnya, yang sudah berusia lanjut. Kalau orang usianya lanjut, kemudian dia nanti akan memiliki pengurangan dalam hal produksi antibody karena usianya sudah lanjut. Ini usia berapa tahun ke atas dok? 60 tahun? Di statistik itu dia ada di usia antara 70-80. Itu di statistik datanya. Terus yang kedua, manusia dengan komplikasi penyakit, diabetes misalnya, atau hipertensi, atau stroke, gitu kan? Dan yang ketiga adalah manusia yang memiliki riwayat gangguan pernafasan. Misalnya TBC, misalnya bronchopnomenia, bisa jadi juga asma. Maksudnya adalah saluran pernafasannya sudah mengalami kerusakan sebelum ditempeli virus. Sehingga pada saat ketempelan COVID-19 akan lebih parah. Itu yang menyebabkan terjadinya ada angka fatality rate 3%. Nah, jika kita akan fokus ke 3% ini, berarti kita akan berbicara mengenai grup dengan resiko tinggi. Sehingga yang seharusnya lebih diperhatikan adalah yang di grup dengan resiko tinggi ini untuk dapat prioritas ke rumah sakit. Kenapa? Supaya rumah sakitnya nggak penuh, dokternya nggak repot, jadi nggak ada yang baru pertama kali kena sekarang, baru demam sebentar, terus waduh besok saya mati langsung ke dokter. Nggak, nggak seperti itu. Kita mendahulukan grup dengan resiko tinggi. Sehingga tidak semuanya harus masuk rumah sakit. Nah, kita harus memberikan edukasi gimana caranya supaya kita bisa melawan virusnya yang ada di luar tubuh, meningkatkan antibody yang ada di dalam tubuh secara mandiri, supaya kita semua nanti bisa ngatasi virusnya. Pertanyaannya, ketika seorang yang pasien positif sudah sembuh begitu, akankah dia bisa positif kembali? Ya. Bisa? Bisa. Jadi kita berbicara mengenai masalah sebaran virus. Oke. Jadi, satu hal yang harus kita pahami dulu, ini imunologi basic adalah bahwa kalau saya pernah kena virus, misalnya saya pernah kena virus COVID-19, nah, tubuh saya akan punya data tentang virus ini, sehingga pada saat nanti saya kena lagi, saya akan kebal. Pertama kali kena, antibody saya akan keluar dalam waktu tujuh hari untuk yang infeksi pertama. Tapi nanti begitu infeksi kedua, saya kena lagi, itu nggak usah nunggu tujuh hari karena sudah ada datanya, bisa memori, saya akan keluarkan dalam waktu 24 jam, sehari langsung kebal. Ini prinsip dasar kenapa kita semua harus divaksin. Oke. Jadi kita kasih virusnya dulu, dikenalin, supaya nanti kalau ada lagi, antibody kita bisa keluar lebih cepat dan lebih banyak. Nah, jadi kalau misalnya saya sudah pernah kena, kemudian saya sembuh dalam waktu 14 hari, saya keluar ke kerumunan, dan di kerumunan ini ada orang yang sakit, kemudian saya kena lagi. Apakah saya bisa kena? Jawabannya, ya, pasti iya. Kalau diambil sampel, apakah itu akan jadi positif? Ya, benar jadi positif. Tapi apakah infeksi kedua itu akan membuat saya sakit? Tidak. Karena saya sudah punya antibody. Dan kalau yang pertama tadi, mungkin kita ingat, hari pertama positif, nanti hari ketujuh masih positif, hari ke sepuluh bisa jadi negatif, yang pertama, infeksi pertama. Kalau sudah saya kena lagi, hari pertama positif, nanti hari ketiga bisa positif, hari keempat sudah negatif. Karena antibody-nya sudah keluar. Jadi orang yang kena coronanya sudah positif, dia punya antibody yang besar ya, dok, ya, ketika sudah sembuh. Betul. Dan dengan memberikan vitamin E dan vitamin C, kita bisa memproduksi antibody 2-3 kali lipat lebih banyak daripada normal. Ini kan berarti kuncinya adalah imunitas. Lalu seperti apa kita menjaga imunitas? Vitamin yang banyak, tidur yang cukup, apa lagi, dok? Jadi, produksi antibody yang normal itu akan bisa dicapai jika kita dalam kondisi yang fit. Berarti apa? Berarti kita ya makan yang benar, kemudian kita istirahat yang cukup, karena semakin banyak kita bergadang, semakin banyak kita stres dan panik bahwa kita besok mati, itu akan sangat menurunkan produksi antibody. Berarti panik benar menurunkan antibody, dok? Iya. Bahkan kita jadi panik terus, kemudian kita jadi nggak tidur, kemudian kita mau minum nggak enak, makan nggak enak. Iya kan? Takut mati. Iya, kita kurang energi, akhirnya ya nggak ada produksi antibody. Jadi sebenarnya dengan pola hidup yang sehat, itu akan mampu membuat kita memproduksi antibody secara normal. Dan pada saat ada dalam kondisi wabah, jika kita mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, kita akan memproduksi antibody bisa 2-3 kali lipat dari produksi normal. Dan ini akan sangat-sangat membantu pada saat ada kondisi wabah virus. Dan yang paling utama lagi adalah, sekali lagi, panik dan stres itu tidak akan meningkatkan antibody kita, atau menyebabkan virus yang ada di luar menjadi berkurang. Meningkatkan antibody dengan berpikir positif, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup bahwa sebenarnya virus ini bisa kita hadapi, kemudian konsumsi vitamin, dan pola hidup bersih. Membunuh virus di luar tubuh dengan pola hidup bersih, meningkatkan antibody di dalam tubuh untuk mengatasi virusnya. Dan tanpa panik, tanpa stres. Tanpa panik, tanpa stres. Karena panik nggak akan membawa perubahan apapun. Vitamin E-nya dari alam itu bro, mungkin. Ah iya, jadi kalau misalnya vitamin E atau vitamin C akan ada banyak di apotek. Mereknya apa ya, seterserah beli aja di sana ada banyak. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa menemui banyak vitamin E, itu ada di kecambah atau tau gue itu brokoli. Kemudian ada di daun kelor, itu vitamin E-nya cukup banyak. Sementara vitamin C, ya biasa ada di jeruk, ada di tomat, bahkan cabai, itu vitamin C-nya cukup tinggi. Jadi jika kita bisa membeli yang dari apotek yang sudah di ekstrak itu, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, apa yang ada di alam bisa kita pakai untuk meningkatkan kekebalan kita. Semua orang, semua penduduk bisa meningkatkan produksi antibody dan semua orang berhak untuk hidup sehat.